Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Kenapa saya katakan selamat malam? Karena saat ini ketika saya membuat materi ini dalam kondisi malam. Saat ini saya akan membahas nama saya. Pertama-tama saya sampaikan atau terkenakan diri dulu. Nama saya Akbar Iskandar. Saya akan membahas tentang data mining itu sendiri. Kita lihat materi yang akan saya bahas adalah tentang data mining itu sendiri. Sebelum kita bahas tentang data mining. Saya berharap kepada teman-teman sebelum mengikuti materi, syarat untuk mengikuti materi ini adalah Anda harus subscribe, kemudian like, share, dan komen. Kenapa saya katakan subscribe agar supaya ketika ada materi lain tentang data mining itu sendiri yang saya upload, itu akan otomatis mendapatkan notifikasi. Nah, itu untuk sebelum lanjut ke materi data mining ini. Dalam data mining kita akan membahas tentang pengantar data mining itu sendiri dulu untuk penjelasan atau pertemuan kali ini. Kemudian lanjutkan proses data mining, persiapan data mining, algoritma klasifikasi, algoritma clustering, asosiasi, estimasi dan forecasting, dan text mining. Apa itu sebenarnya data mining? Berbicara tentang data mining bukan berarti data mining itu adalah sebuah data. Jadi data mining berbeda dengan data. Kita lihat dulu kondisi yang ada sekarang ini bahwa sebenarnya manusia itu memproduksi data tanpa dia sadari. Kenapa saya katakan manusia itu memproduksi data tanpa dia sadari? Jadi salah satu contoh ketika komunikasi lewat handphone atau HP itu datanya akan terekam pada sebuah alat komunikasi atau kalau misalnya dia menggunakan telkomsel, maka komunikasi yang dilakukan pada kartu telkomsel itu akan tersempang ke dalam database telkomsel itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia menggunakan operator Excel, maka semua data komunikasi apakah dalam bentuk percakapan atau dalam bentuk WA atau SMS, maka semua data-data itu akan terkumpul di database operator Excel misalnya atau di operator Indosat. Dan manusia memproduksi beragam data yang jumlahnya dan ukurannya sangat besar. Karena jumlahnya dan ukurannya sangat besar sehingga dibutuhkan yang namanya data mining. Nah sekarang kita ini sadar atau tidak sadar memiliki atau memproduksi data. Baik data astronomi, baik data bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, dan finansial. Nah data-data ini sebenarnya itu tersimpan, terekam. Baik data astronomi yang direkam atau disimpan dalam sebuah sistem penyimpanan, data bisnis, apakah itu tidak dalam bentuk berita, ataukah dalam bentuk nilai atau angka yang sifatnya dari perbankan misalnya. Kemudian data kedokteran. Data kedokteran, kalau kita lihat salah satu contoh adalah data COVID. Data COVID ini di semua daerah itu rata-rata memiliki data itu. Berapa orang yang memiliki atau yang terjangkit yang namanya virus. Berapa orang yang terjangkit dengan penyakit TBC misalnya. Berapa orang yang terjangkit dengan penyakit asma misalnya. Nah, data ini dalam setiap hari itu bertambah terus. Atau malah terjadi pengurangan jumlah data. Makanya dengan data yang ada ini, inilah yang kita analisis dengan menggunakan model data mining. Begitupun dengan olahraga, ya beberapa tahun yang lalu misalnya, olahraga itu tidak perlu dianalisis. Itu hanya sebuah hobi. Tetapi dengan perkembangan yang begitu pesat, ternyata olahraga ini bisa dijadikan sebagai lahan pencarian. Atau bisa menimbulkan bisnis di dalamnya. Begitupun dengan cuaca dan finansial. Cuaca, setiap tahunnya kita mau melakukan prediksi. Data-data yang beberapa puluh tahun yang lalu, itu yang kemudian direkam. Direkam, dan itu akan menjadi bahan untuk analisis ke depannya. Begitupun dengan finansial. Kita lihat, pertumbuhan data mulai dari kilobait sampai dengan yotabait. Apakah dengan menggunakan kilobait, media penyimpanan kapasitas kilobait, YouTube ini misalnya, dengan kapasitas kilobait bisa menampun semua video-video yang ada? Itu kan tidak mungkin. Makanya, dengan perkembangan pertumbuhan data yang begitu pesat, yang membuat media penyimpanan juga semakin besar. dengan jumlah data yang besar orang-orang awam atau para akademisi misalnya, itu kemudian mencari cara bagaimana caranya agar supaya data yang banyak ini kita bisa olah dan menghasilkan informasi yang akurat. Atau bahkan mungkin saja dengan data yang ada ini membuat si pengolah data itu ada keuntungan di dalamnya. Nah, seperti itu. Data astronomi, hasil surveinya misalnya. Pertahunnya itu, dia membutuhkan data sekitar 140 terabait. Kemudian survei yang dilakukan dengan menggunakan teleskop. Dia butuh 140 terabait juga per lima hari. Per lima hari, dia membutuhkan 140 terabait. Untuk hasil survei teleskop. Apakah dengan perkembangan jumlah data yang semakin hari semakin meningkat? Mungkin saja hari ini sampai pada Yotabait dan kemudian beberapa tahun ke depan itu akan bertambah lagi. Kemudian, kalau kita lihat, dari segi pertumbuhan data bidang biologi dan kedokteran, itu juga membutuhkan media penyempanan yang sangat tinggi. Sehingga pertumbuhan data harus sejalan dengan perkembangan teknologi dalam hal ini media penyimpanannya. Begitupun dengan cara mengolah data yang ada. Agar supaya data-data ini tidak hanya menumpuk begitu saja, tetapi bernilai positif dengan data-data yang ada tersebut. Seperti itu. Tapi perlu juga diketahui bahwa data ini juga bisa berdampak negatif ketika dia tidak diolah dengan bijaksana. Kenapa saya katakan bisa berdampak negatif? Salah satu contoh adalah ketika kita mengolah data itu dengan mengatasnamakan agama misalnya, itu bisa saja, oke lah datanya benar. Tetapi mungkin saja ini akan berdampak negatif. Sehingga dalam mengolah data dengan menggunakan metode data mining, kita harus mencari cara agar supaya dampaknya berdampak positif. Tidak menggunakan data itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan. walaupun juga ada yang merasa diuntungkan dengan data-data hasil analisis dengan memanfaatkan data-data itu. Dengan menampilkan atau menyebar hasil penelitian yang memang mungkin saja datanya benar, tetapi dalam menganalisisnya itu tidak bijak. sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Selanjutnya, perubahan kultur dan perilaku masyarakat saat ini. Dengan perkembangan teknologi, salah satu contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu, yang kita gunakan media sosial atau informasi digital, itu kebanyakan kita menggunakan media televisi. Jadi ini tren perkembangan teknologi. Dari teknologi ini, mulai dari televisi, meningkat ke sosial media, dan sosial media pun ini, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, masyarakat itu akan memilih media sosial yang mana yang paling tepat untuk saya gunakan. Kemudian, sosial media ini ternyata, juga bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Salah satu contoh misalnya Alibaba. Alibaba ini, media ini digunakan untuk menghasilkan uang. Kemudian, Facebook, Youtube, dan media-media yang lainnya. Facebook, kenapa saya katakan Facebook bisa digunakan untuk menghasilkan uang? Karena, salah satu contoh kelihatan di sini, 3,3 miliar konten yang ada di Facebook. Menyebar informasi sekedar status kah? atau memang dia gunakan untuk sebar informasi tentang produk yang dia miliki. Informasi yang terekam di Facebook itu, itu adalah bagian dari data. itu kita bisa analisis berapa per hari manusia yang ada di muka bumi ini yang menggunakan Facebook dan mengeluarkan kata-kata negatif misalnya. itu kita bisa analisis dengan mengambil data yang ada. Kenapa Cina misalnya? Kenapa Cina misalnya melarang penduduknya untuk menggunakan Facebook? Karena ketika dia menggunakan Facebook, dia akan ketahuan bahwa penduduk Cina itu mayoritas membutuhkan ini. Misalnya dia sering publis tentang pakaian. Atau dia sering publis tentang listip. Maka, orang di luar sana itu akan menganalisis bahwa kebutuhan Cina itu ternyata lebih doyan dengan pakaian. Atau lebih doyan dengan listip. Makanya, sehingga data yang ada di Facebook ini kemudian dianalisis dan dari hasil analisis itu, itu yang kita gunakan untuk mengambil keuntungan di sana. Kalau misalnya kita mau berbicara tentang keuntungan dari hasil analisis itu. Kalau di bidang riset, ya mungkin saja dia hanya menyampaikan kepada hal layak publik bahwa masyarakat Cina itu lebih tertarik kepada listip atau pada pakaian-pakaian yang ada di Indonesia misalnya. Sehingga para pebisnis ini setelah membaca riset tersebut, ya mungkin saja dia akan membawa produk-produk itu ke negara Cina. Seperti itu. Begitupun dengan kita, semakin banyak kita menggunakan sosial media, maka semakin banyak data yang terekam di dalam media sosial tersebut. Dan data itulah yang digunakan untuk memberikan. Memberikan produk-produk yang memang kita sukai. mengapa mereka mengetahui bahwa kita suka terhadap produk itu karena hasil dari update-an status tersebut, baik lewat WhatsApp ataupun media sosial lainnya. selanjutnya kita ini tertumpuk dengan data, tetapi tidak tahu bagaimana caranya agar supaya data itu bersifat informasi yang akurat. jadi data tidak banyak, tetapi kita miskin akan pengetahuan bagaimana mengolah data itu. Jadi kita tertumpuk dengan data, tetapi pengetahuan untuk mengolah data itu kurang. makanya biasanya kita mencari metode yang tepat untuk mengolah data tersebut. Mencari metode. Metode apa yang tepat untuk mengolah data ini? Jadi tidak semua metode algoritma bisa digunakan di dalam mengolah data. Jadi kita mencari metode yang tepat, algoritma yang tepat untuk mengolah data yang ada. Tidak serta-merta ketika kita punya data langsung dianalisis. Tidak bisa. Atau mungkin saja dibuat aplikasinya misalnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi antara data yang ada dengan tujuan mengapa kita mau mengolah data itu harus pas. Ketika kita mau melakukan riset misalnya atau mengolah data misalnya, kita harus tahu mau dibawa kemana data ini. Informasi apa yang mau dimunculkan dari data ini. Seperti itu. Kemudian setelah diketahui mau diapakan data ini, barulah kemudian kita mencari metode yang tepat untuk mengolah data tersebut. Karena ada aplikasi, ya mungkin saja ketika kita meng-input data, kita meng-input data, dia menganalisis. Dan hasil analisis itu keluar. Kalau Anda sudah mempelajari statistika, teman-teman pernah mempelajari statistika, mungkin saja datanya benar, tapi cara memulai data yang salah, kemudian keluar informasi, keluar hasil analisis. Maka informasi yang dihasilkan dari sana adalah informasi yang sesat. Karena kenapa? Datanya benar, metode analisisnya yang salah. Atau metode analisis yang benar, tetapi pengambilan datanya yang salah. Maka tetap melahirkan informasi yang keliru juga. Jadi, yang paling tepat adalah kita memiliki data yang benar, kemudian kita mencari metode yang tepat, metode analisis yang tepat, dan melahirkan hasil analisis yang tepat pula. setelah melahirkan hasil analisis, maka hal-hal masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar. Karena bersumber dari data yang benar, diolah dengan benar, dan melahirkan informasi yang benar. Seperti itu. Selanjutnya, disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan. Jadi ini berbicara tentang data mining. Jadi data mining itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode bagaimana mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi data mining ini kita mencari metode yang tepat untuk memulai data itu. Sehingga kita bisa saja menemukan pola dari suatu data yang besar. Kalau datanya sedikit, tidak perlu dilakukan metode atau analisis dengan menggunakan data mining. Kenapa kita perlu pengetahuan tentang data mining? Karena datanya besar dan kemudian kita tidak bisa mengolah data itu dengan cara manual. Makanya dibutuhkanlah sebuah sistem, sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk mempercepat perhitungan itu. Untuk mempercepat pengambilan keputusan itu. Seperti itu. Jadi data ada, namun datanya kecil atau datanya sedikit ya tidak perlu menggunakan data mining. Salah satu contoh. Ketika teman-teman mau ke kampus, pasti ada pertimbangan. Pertimbangannya ketika ada dosen di kampus, maka saya akan ke kampus misalnya. jika tidak ada dosen, maka saya tidak akan ke kampus. Atau ada kondisi lain lagi yang membuat teman-teman ke kampus misalnya. Salah satu contoh, tiga kondisi yang ada. Kondisinya adalah hujan. Kemudian kondisi yang kedua adalah macet. kondisi yang ketiga adalah dosen. Ketika kondisi ini memenuhi syarat atau satu diantaranya memenuhi syarat, maka saya harus datang misalnya. Contoh, kalau ada dosen, maka saya ke kampus. Tapi kalau macet atau tidak ada kendaraan misalnya, apa yang terjadi? Apakah setiap kampus atau tidak? atau kalau misalnya hujan, apakah saya tetap ke kampus atau tidak? Kalau ada kendaraan, kemudian Anda dosen, hanya karena hujan atau hanya karena macet, Anda tidak mau datang ke kampus, itu tidak perlu lagi di analisis dengan cara metode data mining. Itu bisa diputuskan secara cepat tanpa melakukan analisis data mining. Kenapa? Kalau Anda tidak ke kampus, hanya gara-gara hujan, bukan bukan karena keputusan di dalam analisis ini salah, tetapi memang kita misalnya atau teman-teman misalnya, malas untuk mengikuti perkulian tersebut. Seperti itu. Kemudian, ekstraksi data dari data ke pengetahuan. Jadi, tadi saya sudah jelaskan bahwa data data dan pengetahuan itu berbeda. Data melahirkan pengetahuan berdasarkan penerapan metode data mining. Data kita peroleh dari hasil rekaman. Dan data ini belum dikatakan memiliki arti ketika dia belum diolah. Jadi, mungkin saja kita punya data, tetapi data ini masih bercampur misalnya, atau masih ada data-data yang missing di dalamnya, sehingga data ini dianggap belum memiliki arti. Walaupun misalnya kita sudah memiliki hipotesis. jadi data itu kita peroleh dari lapangan, jadi data-data yang beberapa tahun lalu misalnya kita peroleh, atau hasil rekaman yang ada pada saat ini kita gunakan untuk kemudian kita olah. Dari data kemudian penerapan metode, baik menggunakan rumus atau pola-pola tertentu, maka melahirkan sebuah pengetahuan. Jadi dengan data yang ada, kemudian kita olah, kita analisis, kemudian muncul pola-pola tertentu dengan menggunakan rumus misalnya, maka di sana kita bisa mendapatkan informasi. Dan informasi inilah yang dikatakan dengan pengetahuan. makanya di sini dijelaskan bahwa pengetahuan itu berasal dari penerapan pola, rumus, aturan atau model yang muncul dari data itu sendiri. Jadi penerapan rumus atau hasil penerapan rumus ini melahirkan sebuah pola. dari data itu hasil analisis itu penerapan metode itu melahirkan sebuah pengetahuan. Namun belum bisa dikatakan itu sebagai dasar atau melahirkan sebuah keputusan. Jadi pengetahuan ini bisa saja menjadi sumbangsi pemikiran kepada halayak kepimpinan misalnya, kalau misalnya dia berupa aplikasi, dari data itu langsung memberikan keputusan. Jadi tahapan yang ketiga adalah tahapan pengambilan keputusan. Jadi dari data kemudian masuk ke pengetahuan dari pengetahuan itu melahirkan sebuah keputusan. Selanjutnya data mining itu juga disebut dengan knowledge discovery in database atau biasa disingkat dengan KDD. Jadi ketika Anda mendengar atau teman-teman mendengar tentang knowledge extraction atau pattern analyze informasi harvesting dan business intelligence itu sama saja dengan yang dinamakan dengan data mining. Jadi itu nama-nama lain dari data mining itu sendiri. Kemudian fungsi fungsi mining secara umum yang pertama adalah descriptive. Jadi dilakukan secara descriptive. Analisisnya di dalam data mining dilakukan secara descriptive. Salah satu contoh di dalam statistika biasa kita temukan dengan metode mean misalnya atau metode grafik misalnya. itu yang dimaksud dengan descriptive. Sementara predictive adalah berbicara tentang bagaimana dia memprediksi berdasarkan data yang ada sekarang. Misalnya satu bulan ke depan apa yang akan terjadi dengan data-data yang ada sekarang. Predictive hampir sama atau boleh dikatakan sama dengan fresh casting. jadi dia bisa memprediksi berapa tahun ke depan dengan data yang ada sekarang. Kemudian selanjutnya fungsi data mining adalah klasifikasi. Jadi klasifikasi itu adalah tindakan untuk membedakan kelompok setiap keadaan kemudian dari keadaan itu berisi kelompok atribut. Jadi dia klasifikasi ini merupakan tindakan untuk membedakan kelompok dari setiap keadaan yang kemudian keadaan itu masing-masing memiliki kelompok atribut. Nah contoh algoritma yang biasanya digunakan untuk membedakan setiap kelompok ini klasifikasi ini adalah decision tree atau mungkin saja menggunakan knife bias itu kemudian asosiasi berbicara tentang asosiasi berarti ada hubungan sebab akibat contoh kalau sebab akibat kalau kita ke supermarket ketika saya beli sambal atau sambal saya kemungkinan besar beli apa lagi ya mungkin saja saya akan beli kecap ketika saya beli kopi kemungkinan besar saya akan beli apa lagi ya mungkin saja gula jadi ini yang dimaksud dengan asosiasi ini yang dimaksud dengan asosiasi makanya biasanya perusahaan itu membuat aplikasi dan melihat data-data yang mana paling banyak yang laris kemudian dari data itu diolah dan ditempatkan pada tempat yang sesuai kemudian selain selain itu ada lagi yang dinamakan dengan cluster di sini saya tidak munculkan ada ada yang dinamakan dengan cluster digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi kelompok antara kelompok satu dengan kelompok lainnya salah satu contoh di cluster ini cluster pertama misalnya adalah populasi anak muda yang memiliki pendapatan sekian kemudian klasifikasi kedua kelompok anak muda atau kelompok yang matang memiliki pendapatan tinggi jadi ini kita clusterkan jadi buat sebuah cluster jadi cluster muda pendapatan tinggi dan cluster muda pendapatan rendah contoh lain yang terjadi saat ini adalah cluster covid misalnya ada cluster merah ada cluster hijau kenapa diberikan kategori cluster merah kenapa diberikan cluster hijau karena memenuhi klasifikasi tersebut memenuhi kriteria tersebut memenuhi kriteria sehingga dia masuk cluster merah hijau atau hitam seperti itu saya pikir cukup untuk pembahasan saat ini kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan lewat pesan chat atau komentar di kolom komentar pada video ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat selamat